Tidak tinggal di tempat saya, di Cicalengka, di Cicalengka, itu suruh tempatin disitu, terus akhirnya sama adeknya, adek, jadi Lina tinggal sendiri disini, mungkin, kalau menurut saya mungkin itu, karena ya mungkin saya juga merasakanlah secara meluri yang dulu pernah bersama dengan dia, karena tidak bisa lepas bayangan dia, tapi saya tidak bisa apa-apa, karena sudah ada ikatan pernikahan, saya hanya menjalankan tugas selaku orang tua, membesarkan anak-anak, tidak melarang anak-anak untuk berjumpa sama mamanya, berusaha untuk berkomunikasi, dan Alhamdulillah komunikasi, tidak bermusuhan juga, sedih lah kalau, saya gak mau menangis lah, kasihan dia lah, sama dia juga, mungkin ada sesuatu hal yang ibaratnya, gak bisa dilupakan, gak bisa, karena dari mulai dia hidup pun, mulai ada permasalahan pun, kalau itu kan, itu udah di luar dari saya ya, itu adanya di suaminya, dan juga di luar dari saya, kalau itu kan, itu udah di luar dari saya ya, itu adanya di suaminya, dan juga keluarga mamanya anak-anak, untuk menghasil gitu, ada, yang memberi, yang penting saya ada niat, ada niat, ya yang tugas saya adalah sekarang ya, saya merangkul keluarganya, saya tetap bersaudara, itu tetap nenek-neneknya anak-anak, itu aja, untuk menenangkan dia di sana, karena ya mendapat kabar, ternyata dia juga senang ketika saya memberikan rumah buat adeknya, buat pamannya, dan dia tersenyum, dia senang, bahagia, cuma dia susah untuk menyampaikan, dan berkomunikasi, karena ada sesuatu hal yang, dia tuh susah untuk mengucurkan, itu saya pasrahkan sama yang mahu kuasa lah, itu hanya Tuhan yang tahu, saya yakin, dia tuh, apa ya, keinginan untuk bersama pun ya, ada, iya pasti berkesan, sampai kapanpun, sampai kapanpun, ya, ya, ya gak bisa melupakan kenangan-kenangan ya, walaupun nanti saya, mungkin, mungkin nanti saya akan menikah dengan orang lain, dan pasangan saya harus tahu, pasangan saya harus tahu, sudah lama, kita komunikasi hanya melalui chatting, karena, karena memang tidak boleh saya untuk kesana, dan saya gak mungkin yang tidak bolehkan itu adalah mantan istri saya, gak mungkin, karena dia orang baik, karena dia orang baik, gak mungkin dia, gitu, yaudah bisa menilailah, ya, gitu, ya jangankan saya mantan suaminya, mamahnya pun sendiri, gak, adeknya pun sendiri, susah untuk ketemu sama beliau, itu aja, silahkan kalian menilai semuanya, kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, kita lagi berduka, gitu kan, cuman kalau ditanya hal seperti itu, ya, jawabannya seperti itu,